Juri September 2023, proses penanaman pohon dengan bibit raksasa yang berdiameter batang 20-35 cm dan tinggi 4-6 meter. Bertujuan untuk percepatan, ketahanan, dan proses pertumbuhan yang segera dan mampu bertahan hidup sehingga tanaman dan pohon-pohon tersebut segera bertumbuh dan wujudkan arboretum di kampus Jokabaling. Tantangan lahan rawa melalui adaptasi antara fungsi konservasi rawa sekaligus fungsi produktif sebagai area kampus. Serta dikembangkannya tiga buah waduk retensi yang masing-masing memiliki luas 4.965 meter persegi, 1.824 meter persegi, dan 400 meter persegi. Pohon untuk tingkatkan produksi oksigen dan penyerapan karbodioksida, serta wujudkan iklim mikrolokal yang suhu udara lebih rendah dan kelembapan lebih tinggi, sehingga udara lebih segar, sejuk, dan bersih. Jenis pohon andalan sumsel, yaitu bungur, pule, atau yang habitat aslinya lahan rawa, melengkapi jenis kayu endemik sumsel lainnya, yaitu kayu bawang, merbau, belangr, dan lain-lain. Direncanakan 2023, sebanyak 110 batang bibit raksasa akan ditanam di kampus Jakabaring. Pekerjaan aksi nyata dilanjutkan dengan menghias dan membuat tanaman peneduh di jalur pedestrian atau jalur penghubung rektorat ke gedung perpustakaan. Perlu dukungan nyata dan aksi nyata seluruh komponen sivitas akademika UINRA dan FATAH Palembang untuk keberhasilan, pemeliharaan, produktivitas, dan fungsionalnya. UINRA dan FATAH Palembang memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan, mengusung, mengawali pengelolaan lingkungan, dan membantu meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan kampus dan pendukungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!